Pak Dok, kemarin setahun Misa memperingati satu tahun meninggalnya Ibu Deli Cenggulung dan saya lihat suasana arut juga masih terasa kemarin. Bagaimana sih almarhumah terhadap di mata sebagai seorang suami? Ya kalau T2 itu memang ternyata semakin, ini kalau pengalaman Duda, pengalaman orang yang ditinggal istri. Jadi kalau di awal-awal sebenarnya tidak terlalu, ya karena meninggal okelah, ya meninggal. Tapi semakin lama itu, semakin kehilangan itu semakin terasa begitu. Oh begitu tuh kehilangan orang. Jadi kualitas kehilangan pada saat dia meninggal dengan semakin lama, semakin... Kadang kalau sesendiri itu, kita kan tidak bisa selalu dengan orang-orang. Selalu pada saatnya istirahat, di kamar, di kamar rumah sendiri. Melakukan sesuatu yang sebenarnya sering dengan T2, akhirnya dilakukan tinggi. Dan itu yang lebih terasa berat sebetulnya untuk kemudian sebagai gambaran bahwa ternyata bersama istri itu hidup itu jadi lebih ringan. Apalagi itu orang yang betul-betul sangat tulus. Dia itu sangat tulus betul orang itu. Jadi saya kalau dulu itu, kalau pulang, dia sementara berdoa. Kadang bangun, eh dia ada berdoa. Jadi keseluruhan itu setiap hari. Dan itu tidak dibuat-buat. Memang kerinduannya untuk berdoa itu, itu luar biasa jadi aneh begitu. Dia begitu menyukai suasana berdoa. Jadi saya seringkali, kadang-kadang kita pasang televisi yang ingat-ingat itu agak nakal-nakal. Pasang televisi, kasih kuat-kuat. Dia sementara berdoa. Itu juga masih sering dilakukan oleh T2 pada saat dia menjabat bupati. Iya, setiap waktu di kapanpun dia menjabat. Dan saya lihat dia itu luar biasa. Dia perempuan yang bertumpu sekali dengan doa begitu. Itu T2. Dan hanya itu kenangan yang luar biasa yang selalu saya ingat dengan Hilary Pemama itu yang selalu. Dia selalu, apa namanya, mengungkapkan perasaannya. Saya cuma dengar-dengar kalau dia berdoa menangis, menangis, menangis. Kita selalu saya berdoa, kita tunggu, ada apa, kenapa, ada masalah apa. Nggak, dia kan nggak ada masalah. Tapi dia menangis, menangis, setiap waktu. Dan air matanya itu tidak dibuat-buat, setiap waktu. Saya pernah dengar, ada rasa penyesalan, Pak Dokter, ketika T2 sudah meninggal. Apa itu rasa penyesalannya yang selalu, teringat itu, Pak? Aduh, begitu. Ah, itu dulu begini. Iya. Waktu dia sakit itu, saya baru tahu itu sakitnya itu serius. Tanggal 28 Oktober tahun lalu. Pas itu hari ulang tahun. Oh iya, ulang tahunnya juga. Sementara mau ajak makan itu T2, Hillary, so siap-siap. Tapi dia sudah senang, enak-enak, Pak. Saya ke Jakarta sama T2 itu karena rencana mau kasih periksa. Iya. Tapi rupanya 10 tahun lalu, dia nggak pernah bilang. Bahwa sakitnya itu berat. Dia dirawat di Singapura. Dia dioperasi di Singapura. Tapi waktu dia menjelaskan sama saya itu, dia ketawa-ketawa. Senang-senang. Jadi saya berpikir bahwa itu tidak serius, dia punya sakit. Nah, waktu tahun lalu itu, pas tanggal 28 Oktober, dia mengurus badannya lemah sekali. Dan mulai hari itu, saya bawa dia ke rumah sakit. Dan mulai saat itu, ya, dia, sampai dia meninggal dunia. Jadi, saya ada di ICU, jaga Pak T2. Kita dengan Hillary. Kita orang nggak bilang, kita orang itu, dia anggota DPR, saya bupati. Kita berdiri di samping T2 itu. Bilma sakit. Berbulan-bulan, di dalam ICU. Jaga optimal, berdoa supaya dia tidak mati. Jadi, waktu itu, kita berusaha supaya... ...sekala macam upaya. Kita dengan Hillary berdoa sama-sama. Telepon orang supaya doakan. Telepon Pak Gilbert, telepon itu, yang di Tiberias itu. Telepon uskup, telepon. Kita berdoa sama-sama. Minta supaya... Tiberias itu, dia dua jangan mati. Dan itu kita lakukan selama berbulan. Dan, saya bersyukur sekali. Waktu itu nggak terasa. Pagi-pagi, kita berebutan dengan Hillary. Bangun cepat untuk hadir. Pagi-pagi, jam 6. Di sampingnya. Mulai dibuka. Untuk bisa berdiri di sampingnya T2. Dan kita mesti keluar jam 9 malam. Pernah, saya jaga jam 6 itu, mulai jaga untuk persiapan cuci darah. Sampai jam 9, sampai jam 3, sampai jam 6. Satu hari kita berdiri. Tidak terasa lelah. Dengan Hillary. Dan, dokter tidak mau siapkan tempat duduk. Kan ini di eksekut. Kita duduk berdua di sini. Kalau sudah capek sekali, duduk di lantai dua orang. Kita dua-dua, kita jaga dia. Bahkan Hillary menyadap. Kalau ambil siap, taruh itu, apa, HP-nya. Bisa hadap itu di ruangan, HP mati tapi bisa menyadap. Menyadap itu suasana AC. Jadi, pulang ke rumah, kita sadap. Apa pembicaraan kira-kira dokter? Pada berhari-hari. Mulai dari bulan Oktober ke November, Desember. Desember itu, doa Natal kita itu cuma meminta supaya Tidua jangan mati. Eh, ternyata 24 Desember, dia 25, dia biasa-biasa. Kemudian, tanggal 5 dia meninggal dunia. Ada satu waktu dia sudah turun. Itu sekitar-sekitar tanggal-tanggal 10, 11 Desember. Sudah mulai turun dan tidak komunikasi lagi. Hillary bilang, Pak, tolong buat, Pak. Papa biasa kalau bicara dengan Mama, Papa mau dia respon Hillary ini. So, bicara-bicara, Mama, so, tidak sadar. Sudah berhari-hari, dia tidak sadar. Ini satu kekuatan yang mujizat waktu itu, yang saya temui waktu itu. Kita lihat, aduh, dia semakin turun, anunya, kondisinya. Kita mau komunikasi sama dengan Hillary. Kita bilang, waktu itu, ya, Hillary berdiri di sini. Tapi Hillary sempat sana, ini sempat, sempat, sempat saya rugi. Dia, dia rekam. Mamanya sudah tidak sadar. Saya bilang ke, apa, mamanya Hillary waktu itu, dalam doa. Saya bilang, eh, eh, kedua, eh, kalau ngana tetap hidup, begitu. Kita berjanji dengan, apa, mempertaruhkan kita tetap kehidupan. Kita tetap jiwa, tetap serahkan, tetap kata-kata. Ini nasar yang kita, apa, tetap nama, dasarkan, tetap kehidupan. Tuhan dengar. Kalau ngana, hidup, kita serahkan semua tetap hidup ini, untuk bantu pengenat, tetap pelayanan. Karena dulu, dia melayani orang, kita tidak pungsi. Dia melayani orang itu, kita tidak lupu. Dia ke sana, ke KKR, kita tidak ikut. Bahkan terakhir dia panggil kita ke Afrika, cuma mau hadiri KKR itu jutaan orang. Dia bilang, mau bikin apa di Afrika yang tidak ada orang kenal. Anehnya dia datang ke Afrika, itu dia duduk samping presiden. Samping itu wakil presiden yang ada di Afrika. Dia ajak, Pak, kita ternyata, itu di bulan-bulan apa, dua, tiga bulan sebelum menikah. Dia mengatakan, apa itu, KKR bagi saya. Tapi karena menyesali itu, akhirnya kita janji demi kita kehidupan. Kita serahkan, kita pilih jiwa, mau bantu pengenat, pelayanan. Eh, dia bangun. Bangun. Dia lihat begitu, kita lihat pada sinar mata itu. Dia berusaha keras untuk bisa hidup. Tapi dia tidak mampu lagi, karena memang sewaktu. Ketika kita lihat, Hilary sampai bilang, Papa, Mama, Mama surat, Mama sadar. Jadi kita doakan itu dengan penuh kasih sayang. Dengan seluruh kita, tapi cinta, begitu. Ya, tapi dia tetap. Akhirnya setelah dia sadar, tidak lama, lima menit, dia haga-haga, haa, haa, begitu dia. Kemudian dia turun lagi dan tidak pernah lagi. Sampai dia meninggal, dia tidak lagi sadar. Momen itu kita simpan di kitab. Itu dia bangun, di kitab mata, di haga-haga kita itu. Kayak kita pejang. Rupanya Tuhan dengar waktu itu. Kita berdoa di Hilary. Tapi ya, begitulah. Tribuners, sekedar menginformasikan bahwa pada saat almarhumah, sebelum, semasa hidupnya dia adalah mantan Bupati, Minasa, Tenggara. Dan Pak Dr. Eli menjabat Bupati Talau. Jadi suami dan istri ini sama-sama, kepala daerah ini sangat langka juga. Iya, iya, iya. Nah, pada saat waktu masih hidup, Pak Bupati, biasanya kalau kemana saja dengan dokter, dengan ibu waktu masih hidup? Oh iya, kalau kita ketemu di Menado. Iya. Jadi kalau T2 di Minasa Tenggara. Iya. Kita di Ita Wahut. Hilary di sini, di Menado. Jadi kita ketemu di Menado. Dan kemudian kalau mau ke Jakarta, sama-sama ke Jakarta. Itu situasi, sehingga kenangan bersama T2 itu kurang. Lebih banyak kita berpisah, lebih banyak kita waktunya tidak sama-sama. Sehingga akhirnya ini jadi pelajaran besar. Ternyata kesibukan mengejar sesuatu, mengejar kehormatan, itu tidak sebanding dengan hubungan suami-istri yang berkuat. Itu saja di pelajaran yang luar biasa. Oh ternyata. Tidak berarti sama sekali itu. Jadi selama orang hidup yang masih ada istri, suami, ya berbagi, share. Kalau share itu kan senang. Hillary rupanya senang kalau bilang, ini mamanya bupati, ini bapanya bupati, di muka-muka orang sama-sama gitu. Tapi suasana itu jarang. Sehingga akhirnya jadi satu pelajaran. Oh ternyata bukan soal kekuasaan. Bukan soal kehormatan, uang, atau apa. Tapi hubungan yang baik. Dan itu kemudian menghasilkan kenangan-kenangan yang banyak. Dan itu sebenarnya yang sangat berkualitas. Ternyata uang, kehormatan, dan segala yang kita selakukan lalu pengakuan diri itu kadang kesombongan sedikit. Penyakit itu tidak berkualitas. Tidak sebanding dengan kehormatan ketika menjalin hubungan yang baik dengan istri, dengan anak-anak. Dan kita sangat menyesali itu. Kenapa waktunya pendek. Kenapa waktunya tidak banyak bersama dengan istri. Tapi ada momen-momen yang juga jadi kenangan yang luar biasa dengan kedua. Sehingga dibuatkan persembahyangannya secara khusus juga. Oh iya. Kalau saya bukan orang yang bilang laki-laki luar biasa yang baik sekali. Tidak. Tapi ternyata saya tahu bahwa kita mengasih dan menyayangi dia luar biasa. Walaupun kadang-kadang tertutup oleh A itu kok biasa. Dulu kan A biasa dia makan, biasa dia pakaian, baju, apa semua. A itu biasa tugasnya. Setelah tidak ada dia, wah beda. Disiapkan oleh asisten-asisten itu dengan disiapkan oleh T2 beda. Jadi kualitasnya sangat-sangat. Sehingga memang itu seperti itu bahwa hubungan mustinya dimanfaatkan. Kalau diulang lagi, diulang lagi itu hidup itu. Kita sebenarnya mau menginginkan membangun hubungan yang sangat baik dengan T2 itu. Dan monumen di sana itu ya sebagai kita kadang-kadang tidak tahan tidak di sana. Eh seolah-olah di sini kalau tidak terlalu bernafsu, tidak ingin di sana. Kalau di sana pulang-pulang, sesenang pulang lagi. Jadi mengobati saja. Dan itu rasa itu, rasa sayang ke istri yang meninggal itu. Kemudian hari ini saya bisa simpulkan bahwa kita itu pribadi dan killer itu sangat mencintai, sangat menyayangi itu. Tidak ada. Belum ada yang bisa, memang cuma tidak ada manusia yang sama. Tapi minimal mendekati belum ada. Jadi ya, begitu kesimpulannya. Itu sudah sangat pribadi itu kita sampaikan. Iya, makasih banyak dok. Tribuners, perbincangan spesial kita ini, Terakhir, dan mudah-mudahan kesempatan lain kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Bupati dalam tema yang berbeda. Mudah-mudahan tema lebih semangat lagi tentang pemilu, pilkada, dan sekitarnya. Terima kasih, Pak Dok, Pak Bupati sudah bersama Tribun dalam acara Tribun Podcast. Dan semoga perbincangan kita, kami hari ini banyak manfaat. Terima kasih. Salam Tribun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.